Oh iya, cerita lagi dong. Oh, ntar dulu ya. Nanti aku balik. Naomi, kamu oke? Gigiku. Pasti ada sesuatu di sekitar sini. Hei, gigi wanita tua itu. Akanku usahain. Yuhuu. Eh, ada orang di situ. Hah, semoga gigi ini pas. Uh. Oh, boleh juga. Sorry banget, David. Oh, tunggu dulu. Ih, gimana tadi? Oke, lupain aja. Enak banget kan bisa ngerawat diri? Eh, aku tahu. Aku cuma harus mengikir dan mengecat kuku tiap hari. Apa aku diapresiasi? Nggak? Aku ada warna yang pas buat kamu. Pokoknya bakal keren. Akan cocok sama warna kulitmu. Ah ya, itu bagus. Ini termasuk karya terbaikku. Serius, harusnya ini dipajang di galeri. Kukumu harus berkilau. Yah, buat apa kalau nggak? Kok agak lama ya? Yang sempurna nggak bisa buru-buru, say. Dah beres nih. Eh, apa yang kamu lakuin? Sulit dipercaya. Iya, emang memukau. Kamu bercanda. Nyebelin. Bikin kesel. Pelayan? Nona manggil. Dari mana dia datang? Lihat kukuku, lakuin sesuatu. Apa orang ini pelakunya, non? Pergi dari sini. Aku mau pergi ke tempat karyaku diapresiasi. Ada tuh rumah badut di deket sini. Dasar. Tenang, non. Akanku atasin. Ayo dimulai. Pertama, bersihin semuanya. Gitu baru bagus. Nah, aku butuh bantuan dikit. Alat ini akan bikin semua lebih oke. Apa nih? Siap-siap terpukau, non. Pertama, pilih gambarnya dulu. Lalu bisa dicetak di kuku. Wah, keren banget. Ayo kita cobain. Tekan tombol ini. Wah, luar biasa. Aku suka. Yang lainnya juga ya. Teknologi emang keren kan? Kayak hidup di masa depan. Aku mau gini seharian. Aku kok jadi nyesel. Hah? Aku bangun. Ini manikur terbaik pokoknya. Dan ini berkat kamu. Kurasa cukup. Wah, imutnya. Kelihatan cantik, non. Padahal tadinya aku mau mecat kamu. Eh, apa? Apa nona bilang? Hai, aku mau manikur. Eh, kami dah tutup. Aku gak pernah beruntung. Eh, apa tuh? Kayaknya aku tetap bisa manikur. Ini punya ku. Jangan sentuh. Siapa orang itu? Wah. Hei, permen gratis. Kayaknya hari ini gak begitu buruk. Aku cuma pengen tampil keren. Ini gak adil. Ntar dulu. Kurasa aku ada ide. Foil ini bisa dipake. Kurasa ini bakal berhasil. Lipat foilnya. Dan potong pake gunting. Ku mulai dengan potong di satu sisi. Aku mau buang sebagian kecil. Jika dibuka, bentuknya jadi lope-lope. Ini akan jadi polaku. Pegang foil di atas kuku. Lalu olesin cat kuku. Gampang kok. Gak belepotan lagi. Terus lepas foilnya pelan-pelan. Wah, keren. Aku punya kuku mewah juga. Ide yang keren. Aku cerdas banget. Iuh, rasanya gak enak. Eh, aku terlalu cepat ngomong. Untung gak ada yang ngelihat. Tapi minim kuku-kuku keren. Masuk sana. Gak bisa jalan kayak manusia normal. Aku harus selalu kece. Boleh masuk? Ada yang gak beres? Apaan? Bau apa nih? Ini parfum baruku. Aku nyium bau makanan. Dilarang bau makanan. Tapi... Siap-siap terbang ya. Uff. Hah, apa yang terjadi? Kenapa pake kekerasan? Camilanku. Gawat. Sudah kuduga. Bikin kesal aja. Kamu salah paham. Aku bisa jelasin. Serius? Nyebelin banget. Game gak jelas. Tapi, aku butuh bantuan. Topi? Paling gak bisa ngebantu. Oh, aku punya ide. Sembunyiin permainnya di topi. Aku pintar banget. Nah, beres. Ayo. Halo, penjaga yang ramah. Kamu mau nipu aku lagi? Enggak. Cuma mau nonton. Hmm. Oke lah. Silahkan masuk. Yes. Aku berhasil. Oh, pesan dari Mandy. 30 menit. Berangkat ah. Aku bakal butuh ini. Hmm. Beatty masih tidur. Kesempatan untuk ngeprank nih. Kita pasti mau rambut lebat kan? Ya, tapi bukan di sini. Aduh, kayaknya dia mau bangun. Ah, haji. Nyaris aja. Jangan lupa singkirin alat-alat ini. Rambut ini harus tetap ada. Hahaha. Oh. Ah. Enaknya tidur. Udah lama gak tidur seenak itu. Hah? Apa nih di atas bibirku? Ada sesuatu di wajahku. Oh, yang bener aja. Oke, kucukur aja. Cukuranku mana sih? Tunggu, aku ada ide. Apa guntingku jatuh ke sini ya? Oh, kotak barangku. Pasti ada yang bisa bantu di sini. Pencabut alisku. Ini pasti bisa dipakai di bibir. Ayo dicobain. Kayaknya bisa nih. Yes. Kulitku kering banget. Itu krim pelembab Naomi ya? Saatnya ganti formula. Hah. Jangan lupa dada. Kulit di sini sensitif banget. Oh, udah lebih bagus nih. Siap-siap buat malam ini dulu, ah. Ada apa nih di dadaku? Pulu dada? Kok bisa gini sih? Aku udah nungguin perawatan rambut ini. Pindai dulu, ah. Penata rambut ini eksklusif banget. Gak sembarangan orang boleh masuk. Karena itu cocok banget buatku. Lexi, senang bisa ketemu lagi. Sama. Makasih udah boleh datang. Sini ku cariin kursi. Kursi robotik yang tercanggih. Wah, keren. Kayak di taman hiburan. Semoga aku gak muntah ya. Oke, kita mau ngapain nih? Aku mau gaya yang berbeda. Semoga ini bantu. Hmm, bukan gaya aku. Hmm, bukan. Wah, itu beda. Tapi aku gak yakin. Pasti ada yang kamu suka. Wah, bagus nih. Itu dia. Pilihan bagus. Biar ku siapin alatnya. Aku siap. Kamu bakal suka ini. Yuk kita mulai. Alat ini buat ngepang rambutmu. Tinggal jalanin ini di rambutmu. Dan alat ini yang kerja keras. Nah, akan ku iket ujungnya. Ini pas banget buat kamu. Sekarang sisa rambutmu. Aku bisa apa tanpa ini? Ini hemat waktu banget. Wow, keren banget. Nah, tinggal dikasih hiasan. Senangnya. Cukup tekan gagangnya dan permata terpasang di rambutmu. Bergaya dan glamor banget. Berlian emang sahabat para cewek. Wow, kamu jenius. Entah gimana kamu bikin ini. Sempurna. Makasih ya. Aku seneng kamu suka. Hei, ada apa di dalam? Wow, kerennya. Aku udah pengen pamer nih. Dia beruntung banget. Mana mampu aku menata rambut di salon kayak gini. Hah? Kurasa aku ada ide. Saatnya tampilan baru. Aku butuh jepit ini. Pertama duduk aja di bawah jemuran. Lalu ambil sebagian rambutku. Dan iketin di jemuran. Harus kupastiin udah erat. Lalu pake jepitan sebagai penahan. Sekarang bagian satunya. Ini simpel banget. Nah, aku harus tunggu. Kurasa dah cukup lama. Lepasin jepitnya. Dan bebasin rambutku. Rambutku jadi ikal indah. Nggak usah ke salon yang kelewat mahal. Oh, hai Hazel. Apa pendapatmu? Aku suka. Lihat rambutku. Wah, siapa penatanya?